Terima kasih sudah mengklik video ini Welcome back to my channel dimana channel review bukan kaleng-kaleng Kali ini Mimin akan mereview film Jiang Zia Film pertempuran tiga alam atau bisa disebut Ragnarok Siapakah yang akap memenangkan pertempuran ini? Daripada penasaran ayo simak ceritanya Dijamin kalian akan sangat betah menonton Ingat jangan di skip-skip supaya kalian tahu jelas alur ceritanya Sebelum kita mulai kita santai dulu Masa lalu di tahun-tahun akhir dinasti Sang Kelan Rubah membawa kekacauan ke dunia Terjadi sebuah peperangan hebat antara tiga alam Manusia Dewa Dan Iblis Surga merasa kasihan dan memberikan ilahinya kepada utusan seorang manusia bernama Jiang Zia Untuk menangkap Ratu Rubah ekor sembilan Setelah peperangan berakhir Jiang Zia dipanggil ke tempat Jing Su Hall Dimana tempat dewa manusia berada Sampai di Jing Su Hall Jiang Zia dihadapan para dewa dan semua murid Jiang Zia disuruh untuk mengeksekusi Rubah ekor sembilan dengan tangannya sendiri Dua Tertinggi Dua Tertinggi Yang Panggil Master Menyegel kekuatan Jiang Zia dan mengasingkannya ke Bei Hei Karena Jiang Zia gagal mengeksekusi Rubah ekor sembilan Jiang Zia membantah bahwa ia melihat arwah lugu yang ditawan Rubah Singkat cerita di Bei Hei tempat para sampah tiga alam berada Jiang Zia sedang merenungkan kesalahannya dengan ditemani Sen Gong Bao Kemudian Jiang Zia pergi ke sebuah tempat toko dimana para monster berkumpul Membeli makanan dan minuman Tidak lama kemudian datang seorang gadis berkerudung merah menayai dimana tempat bunga hitam bermekaran tumbuh Jiang Zia yang melihat anak itu mengingatkan ia pada anak yang ditawan Rubah ekor sembilan saat di Jing Su Hall Penjaga toko memberi tahu bahwa bunga itu berada di Gunung Yudu Penjaga toko mengeluarkan sebuah peta Tapi peta itu tidaklah gratis Melihat anak itu adalah seekor Rubah Zia pergi mengikuti mencari tahu kebenaran asli yang tadi ketahuinya Saat anak itu tertangkap ia mengungkap namanya adalah Jiu Ia tak mengingat masa lalunya kecuali gelang yang sudah berada di kakinya saat terbangun dan bunga hitam Jiang Zia memutuskan pergi menemani Jiu sampai ke Gunung Yudu Dalam perjalanan satu persatu mulai terungkap Jiu yang tertangkap orang gila yang akan mencoba membunuhnya Seketika itu juga kekuatan Rubah ekor sembilan bangkit Bersaya Sampai jumpa di mana mereka melihatnya! Bullshit! We've been... Where the hell do you think you're going? You're... God, I beat it up and hurt a life! Look out! Kill her... Kill her... Saat Jiang Zia melihat kejadian itu, Jiang Zia mengingat kembali pada Sang Ruba Ekor Sembilan dan berniat akan membunuh Jiu. Sebelum Jiu dibunuh, Jiang Zia didahului roh rubah yang sudah menangkap Jiu terlebih dulu. Excuse me, I should call you Sudaji. Pertarungan untuk menyelamatkan Jiu pun tak bisa terelakkan. Pertarungan untuk menyelamatkan Jiu. Cukup! Pertarungan yang sudah menangkap Jiu. Kau! 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 berubah bersama manusia dan dipalsukan Master agar tidak bisa hancur oleh orang seperti Jiang Zia. Karena pertempuran melawan rubah 4 Alike mengalami luka yang parah, menyebabkan 4 Alike mati. Kemudian Jiang Zia dengan bantuan Gong Bao pergi ke Jingsu Hall untuk menanyai langsung pada Master apakah yang didengarnya dari rubah itu benar. Jingsu Hall, Jiang Zia rela tidak menjadi dewa asalkan bisa menyelamatkan Jiu. Mengatakan kalau jika tidak bisa menyelamatkan satu orang, bagaimana bisa ia menyelamatkan semua orang? Lalu Master menyuruh Jiang Zia untuk mengantar Jiu ke Ruins of Retton untuk bisa reinkarnasi. Kembali ke gerbang Ruins of Retton, mereka merasakan hawa rubah ekor 9 mendekat. Sen tinggal untuk menghadang rubah ekor 9 sedangkan Jiang Zia terus berlari mengantarkan Jiu ke Ruins of Retton. Tidak lama setelah Jiu masuk, Jiang Zia melihat kedatangan rubah ekor 9. Pertarungan pun tak bisa dielakan. Dalam pertarungan, rubah ekor 9 membangkitkan semua roh klannya yang telah mati. Terungkap fakta bahwa Sang Master telah berbuat janji pada Sang Rubah bahwa, Master akan menjadikan rubah ekor 9 menjadi dewa dengan persyaratan rubah ekor 9 harus mengikat klan rubah ke manusia dan membuat perang untuk menyatukan tiga alam. Setelah perang terjadi, Sang Master mengingkari janjinya. Jiu-Jiu! 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 Jiu-Jiu-Jiu! 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 Terima kasih telah menonton